Pemirsa Presiden Jokowi Dodo melantik sejumlah nama untuk masuk ke dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju. Salah satunya adalah Budi Ari Setiadi yang menjabat sebagai Menkominfo menggantikan Johnny G. Plata yang terjerat korupsi proyek BTS 4G. Menteri dan Wakil Menteri Baru mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Jokowi di Istana Senin Pagi. Salah satu nama yang jadi sorotan adalah Budi Ari Setiadi yang dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika menggantikan Johnny G. Plata yang dinonaktifkan karena terjerat korupsi proyek BTS Bakti Kominfo. Sebelumnya, Budi Ari Setiadi menjabat sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Budi juga dikenal sebagai Ketua Umum Projo Relawan Jokowi Dodo. Presiden Jokowi juga melantik Wakil Menkominfo yang dijabat oleh Nezar Patria yang sebelumnya menjabat sebagai staf khusus Menteri BUMN sejak tahun 2022. Untuk menggantikan, Budi Ari Setiadi di posisi Wakil Menteri Desa dan PDTT. Presiden melantik Paiman Raharjo yang sebelumnya menjabat sebagai Rektor Universitas Mustopo. Presiden Jokowi Dodo juga melantik sejumlah nama untuk mengisi posisi lain di Kabinet, yakni Pahala Mansyuri yang dilantik sebagai Wakil Menteri Luar Negeri setelah sebelumnya mengisi jabatan sebagai Wakil Menteri BUMN. Rosan Ruslani juga dilantik oleh Presiden Jokowi Dodo sebagai Wakil Menteri BUMN menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Pahal Mansyuri. Selain melantik sejumlah nama untuk mengisi posisi Menteri dan Wakil Menteri, Presiden juga melantik Jan Faris sebagai anggotawan tim pres. Di sisa masa jabatan Presiden Jokowi Dodo, nama-nama tersebut diharapkan bisa bekerja maksimal dan melanjutkan program Presiden Jokowi dengan baik. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.